Tuh seperti ini Wow Enak juga nih dari baunya guys Kita cobain dulu ya rasa kuahnya ini Kayak makan spageti rasanya Jadi kayak ada daging-dagingnya juga nih guys Tuh ada daging-daging Jadi berasa spageti banget Halo guys kembali lagi ya Sama gue Adin Disini gue masih di Jatiwaringin Setelah tadi gue makan nachos ya Taco Friday Sekarang nih gue masih di sekitaran sini Masih di Jatiwaringin Ada jajanan kekinian lagi nih guys Jajanan Korea ya Yang gue sering banget ikut makanan ini Gue suka banget dan sekarang ada daging Jadi gue mau cobain rasanya kayak gimana Jadi ikutin gue terus aja ya Halo mas Jualan jajanan Korea Ini apa? Haji Sada Artinya apa tuh? Sangat murah Sangat murah katanya guys Memang berapa disini? Per porsi Wah seperti biasanya jajanan Korea Memang rata-rata sejuruh ribuan ya Gue sering banget lipit ya Sekarang ini ada yang terbaru nih guys Ini posisinya begini nih Ini agak gini ya Iya Oh iya Oke guys kebetulan lagi Belum ada pembelian Tadi udah mungkin udah ramai tadi ya Iya Ini sekarang gue jadi bisa santai-santai Masa juga lagi santai Mau nanya dulu nih guys Mas namanya siapa? Nama saya Kori Mas Kori jualan ini udah berapa lama? Baru selama ini 4 mingguan dah 4 mingguan ya Hampir sebulan ya Sebulan ya Gimana nih selama satu bulan ini? Alhamdulillah Alhamdulillah perkembangannya bagus sih Buat pertama buka Baru pertama buka? Boleh tau tuh pertama kali selama satu bulan ini ya Paling banyak bisa ngabisin berapa kok? Paling banyak waktu kemarin itu Sampai 3 bulan lah 30 kam 30 kam? Oh lumayan ya Masih baru gini nih Bukanya dari jam berapa? 4 Jam 4 Oke jam 10 Jam 10 ya Setiap hari ya Setiap hari Wow Mas Ini tadi namanya Ajusada Tadi sebutin lagi Ajusada itu apa? Ajusada itu bahasa karyanya sangat murah Sangat murah guys Iya Tadi 10 ribuan ya Rata-rata 10 ribuan kan Jajanan Korea Pinggil Jalanes Terimput guys Boleh tau mas disini Rasanya apa aja mas? Rasanya disini ada 4 rasa Ada 4 rasa Yang pertama Korea Pedas Koleh Nice Koleh Nice Lumber Q sama asam manis Asam manis Tapi saya cuma ada 3 nih Iya Soalnya yang asam manis lagi habis Yang asam manis lagi habis Wih mantap Gue suka banget ya sama jajanan Korea kayak gini Penasaran banget nyobainnya rasanya gimana Dan ini Dia ini bukannya franchise ya mas ya Bukan Jadi punya botnya langsung ya Lucu banget namanya Ajusada Oke kita langsung cobain aja ya Boleh ya kita cobain ya Ini berikutnya Ini kok berikutnya ya Ini tinggal segini ya Tinggal segini ya Tadi kayaknya segini nih ya Pacinya gede banget Mantap Ini isinya ada Damping-damping Cumi Damping cumi Sama apa Baso ikan Nah seporsi ini isinya berapa? Seporsi isinya 6 6? Oke 6 Semuanya sama ya Sama Yang beda cuman sausi Isinya sama Isinya sama Beda sausi aja Sama 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena posisinya seperti ini ya biasanya ya jajanan ini biasanya take away biar buat review ya kayak gini nih jadi dimaklumin ya gue cobain satu-satu dulu kita cobain nih yang barbecue guys Bismillahirrahmanirrahim ini rasanya lebih kental ya kuahnya ini kuahnya kental banget barbecue kayak gini nih agak-agak rasa lada-lada juga ya pedes-pedes sedikit lumayan juga ya 10 ribuan kayak gini nih jajanan lebih jajanan Korea karena ini sebenernya isiannya sama jadi gue cuma rasain kuah-kuahnya aja guys ya sausnya kalo dia bilang disini sekarang gue mau cobain nih dua lagi ya nah guys lanjut ini yang bolognese ya warnanya lebih terang ya terus seperti ini wow enak juga nih dari baunya guys kita cobain dulu ya rasa kuahnya ini Bismillahirrahmanirrahim ini enak juga ya ini kayak kayak makan spageti rasanya nih jadi kayak ada daging-dagingnya juga ini kayak dikit tuh ada daging-daging sih jadi berasa spageti banget enak nih guys tapi emang ini tidak pedes ya cuma asam-asam manis tapi kan ada satu lagi tuh nanti yang pedes gue cobain lagi ya ini tadi gue suka banget biasanya dumpling ya guys ya kita cobain seafoodnya nih guys ya tuh basuh-basuhnya ini ada cumi ada udang kali ya basuh udang kita makan Bismillahirrahmanirrahim ini rasanya benar-benar tapi kalo gue bilang sih mungkin kalo lebih panas lebih enak lagi kalian lihat ya karena ini udah gak terlalu panas banget semakan yang kalo panas-panas tuh lebih enak lebih berasa gitu ini juga enak sih kayak yang makan spageti namanya juga bolognize ya spaghetti bolognize berarti yang bedain dari yang sebelumnya bolognize ini dia lebih ditambahin ada rasa-rasa daging kayaknya tadi ya ini udah gak keliatan ya guys ya ini tapi ada itu sedikit tuh ini ada potongan daging cincang ya sedikit jadi lumayan nih guys enak juga guys kita lanjut ke yang ketiga ya yang katanya yang pedas guys biasa ya gue sering banget kalo Korea itu memang harusnya pedas ya Korean spicy tapi disini namanya saus pedas guys kita langsung cobain aja ya ini guys yang saus pedas mirip juga sama yang tadi barbecue ya guys ya cuma ini dia kuahnya lebih gak terlalu kental kalo barbecuean tadi kental banget guys ini gak nih guys kita cobain dulu ya rasanya sepedas apa disini Bismillahirrahmanirrahim pedasnya belum terlalu banget ya tapi lumayan sih lebih ke lada ya kayaknya pedasnya ya tapi ini agak ada asap-asapnya dikit nih guys enak nih guys seger tapi sekali lagi ya biasanya kalo yang lebih panas lebih lebih enak lagi nih guys mantep gue cobain makan kuahnya apa isiannya lagi ya wah kita lanjut makan lagi guys ini pedasnya pedasnya belum terlalu pedas banget karena gue baru sekali coba selasain kuahnya sedikit ya kita sekarang cobain isiannya nih ya kayak gini nih mari makan makan enak mantep guys enak juga hampir sama yang pada video sebelumnya kalo kalian belum liat ataupun belum nonton videonya tentang jajanan Korea bisa di cek di pojok kanan atas ya guys ataupun bisa di cek di ide screen channel gue ya tentang jajanan Korea pokoknya kurang lebih gue lebih banyak ya ada lima kurang lebih ya gue lupa banyak banget jajanan Korea ini di jaman sekarang nih di jaman di masa pandemi banyak banget orang berusaha jualan ya jualan usaha kekinian kayak gini nih salah satunya ini nih gue sering banget ketemu jadi gue pengen banget meliput lagi nih guys walaupun beda-beda nama tapi pada dasarnya hampir sama sih isiannya seafood ya bahasa simut kayak gini jadi diantara tiga rasa itu paling suka yang mana? kalo gue bilang sih kayaknya yang yang terbaru ya menurut gue spaghetti bolognais walaupun pernah tapi disini dia ada daging-dagingnya jadi rasanya lebih berasa banget spagettinya guys mantap tuh guys jadi sekali lagi kalo kalian penasaran boleh nih cobain dateng kesini yang wilayah pondok gede ya jangan diwaringin mungkin lagi lewat-lewat sini nih ya posisinya dekat asapi ya SD asapi ya kebetulan juga gue pernah liputnya di depan sini ada nasi bakar ya kalo pagi jualan disini nih depan sini nih jadi sekali lagi kalo kalian suka boleh cobain tetap disini ya dan gue sekarang mau habisin makanan ini sekali lagi ya kalo kamu suka video ini jangan lupa di like di komen di share dan terima kasih buat temen-temen gue yang selalu support channel gue ini jangan bosan ya upload video yang Korea kayak gini lagi karena gue suka banget guys oke tip selamat menikmati